Ini seperti pesanan, pesanan ini dari kelompok yang high profile, high profile di atas dari Kominfo yang tadi tidak dilibatkan secara lembaga. Jadi ini kelompok elit yang menurut saya punya kekuatan politik, kekuatan finansial, yang mau atau punya kepentingan terhadap, karena ini pusat data, terhadap data. Kalau saya tidak jauh dari motif politik ya, artinya ini orang-orang yang takut kalau data ini dipublikasikan akan membahayakan mereka, apa yang mereka lakukan. Dalam dua hari yang sama itu ada data BAIS, data Polri, data Polri ini baru 20an Juni, karena saya lihat, saya masuk, saya download sampelnya, loh ini di tanah-tanah ini 20 Juni, sudah bocor tanggal sekian, data penting sekali Pak. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih, anak muda yang luar biasa juga nih, Bung Doktor Insinyur Rido Rahmadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Rido apa kabar? Alhamdulillah sehat, gimana Pak Pram? Alhamdulillah. Netizen, Bang Rido ini videonya viral ya kemana-mana. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan, Bang Rido ini pakar IT ya, dan doktor di bidang Artificial Intelligence ya, dan dosen juga. Wah ini luar biasa nih. Jadi pas benar nih kita omongin tentang pembajakan atau pembobolan lah ya, istilahnya, pembobolan PDNS kita, Pusat Data Nasional. Ditambah S, Bang Rido. Karena sementara, saya lihat ini kan di videonya Bang Rido itu ada yang menarik, pertama-tama Bang Rido mengungkapkan bahwa sempat ber-emailan ya, sama hackernya mungkin, si Brian Schiffer. Itu gimana kira-kira terus tiba-tiba Bang Rido punya ini asiatif, merasa penasaran atau apa itu kira-kira? Ya, jadi berangkat dari rasa kurang puas dengan informasi yang ada. Kemudian saya cari itu kulik-kulik gitu ya, informasi tentang Brain Schiffer. Yang saya lihat memang ini grup baru ya, portfolio-nya itu belum terlalu banyak, jejak namanya. Itu yang saya lihat, impresi yang saya lihat gitu. Itu satu. Kemudian ada alamat email ya, di posting itu saya cek itu email-nya memang email-email dunia hitam lah gitu ya kira-kira. Untraceable email itu ya, penyedianya. Kemudian saya buat email di penyedia yang serupa, biar dia tahu bahwa yang email ini juga bukan orang-orang yang apa. Bukan orang, bukan kaleng-kaleng. Iya, kira-kira punya pesan sendirilah gitu lah. Saya buat email itu, ya saya email ya. Saya email, saya sebenarnya tidak terlalu berharap ya ada balasan kan gitu. Ini kan hacker itu adalah biasanya grup tidak terlalu besar, bayangan saya. Tidak ada kemudian customer service-nya kan gitu. Oh, oke. Tapi 3-4 jam dibalas ini. Oke. Diisi, jadi saya email sekitar tanggal 1 itu ya. Diberikan satu link menuju dark web. Oke, dark web-nya. Jadi .onion itu. Saya ikuti, saya buka lah dengan browser untuk dark web. Ya kemudian berisi satu public statement. Yang kemudian viral besok harinya. Nah itu saya dapat malam harinya itu. Itu memang mereka menyatakan sesuatu yang menurut saya kemudian janggal sekali. Apa itu, Bang? Jadi hacker itu, ini kan ransomware. Ransomware itu ya meminta ransom, tebusan. Oke. Itu goalnya dimanapun. Dalam sejarah hacker untuk ransomware, ya itulah motivasinya. Selalu duit ya? Selalu tebusan. Bahkan ada satu studi itu rata-rata, tebusan yang diminta adalah 247 ribu dolar. Dan ini studi dari 700 serangan. Jadi cukup legitimate. Oke. Nah ini ada public statement yang agak janggal kan waktu itu. Kemudian ada statement kedua kan dua hari itu. Bahwa mereka akan memberikan kunci. Jadi kalau saya rangkum itu, ini malah menjelaskan sesuatu yang nggak kita tanya. Tidak ada muatan politik. Siapa yang nanya kan kita? Seperti dia membaca ataupun dekat-dekat dengan kita gitu loh. Impresi yang saya dapat loh. Janjian email saya 34 jam itu karena nyambungnya mungkin gitu ya. Ada di janjian di Tangerang situ gitu loh. Yang balas. Mungkin ini artinya. Analisa. Iya, analisa saja. Tidak ada muatan politik. Kemudian kami berinisiatif tanpa intervensi, keputusan yang independen akan memberikan kunci. Dan silahkan ini ada kotak donasi. Loh, ini hacker kan gitu kan? Serangan ransomware. Kemarin kata Kominfo minta 8 juta dolar. Yang menurut saya, kemarin saya juga sampaikan, ini angka yang terlalu besar. Kan rata-rata tadi studi 247 ribu dolar. Jadi ini tembusan yang paling besar diminta ya? Ini besar sekali, 8 juta dolar. Jadi semakin banyak pertanyaan gitu kan. Dan kemudian dari tembusan itu sekarang jadi donasi saja. Silahkan kita akan berikan for free. Yang membuat saya bertanya-tanya gitu ya. Dan kemudian mengamati rapat kerja Kominfo, lebih jauh lagi dengan PSSN dan Komisi 1. Itu saya lihat ada gap gitu ya. Ada ketidakpahaman, ada kebingungan antara, dan saling lempar tanggung jawab. Antara Kominfo, PSSN, dan Telkom. Itu yang saya lihat bahwa sudah backup harusnya ditenankan, backup harusnya ditenankan, dan seterusnya. Kan tidak ada backup gitu. Sekelas BDN yang perawatannya 700 miliar setahun itu. Nah kembali lagi tadi, dari statement itu kemudian saya sampaikan dalam video itu ya. Bahwa ini janggal sekali ya. Kemudian saya berusaha merasionalisasi, membuat reasoning ya. Jadi ini asumsi yang insya Allah mencoba menganalisis. Jadi saya tidak melempar isu liar. Itu berbahaya kan untuk publik kan gitu. Tapi dari rasionalisasi terhadap ya basis pengetahuan yang saya punya. Kemudian melihat rapat kerja tadi yang 3 jam, saya amati betul. Dan seterusnya dari portfolio biasa serangan itu seperti apa. Saya melihat ini seperti pesanan gitu loh. Pesanan ini dari kelompok yang high profile. High profile di atas dari Kominfo yang tadi tidak dilibatkan secara lembaga. PSSN tidak tahu secara lembaga. Apalagi telkom. Saya lempar tanggung jawab. Ya, saya lempar lagi kelihatan sekali impresinya ini tidak dilibatkan secara lembaga. Oke. Perorangan bisa jadi. Oke. Nah sekarang masuk lagi, ini pesanan kan gitu. Jadi ke satu hipotesis yang menurut saya lebih bisa merasionalisasi atau merisening situasi yang ada. Oke. Kalau tidak kan kita akan terombang, ambing. Ini apa sih gitu. Oke. Dan ini kan perilaku jahat. Orang-orang jahat di baliknya. Tidak bisa kita berpikir dengan cara baik gitu ya. Oke. Mindset baik. Harus juga mindsetnya, oh ini pola pikir mereka. Tidak boleh linear ya. Iya, iya, iya. Jadi ini kelompok elit yang menurut saya punya kekuatan politik, kekuatan finansial. Yang mau atau punya kepentingan terhadap, karena ini pusat data, terhadap data di dalamnya. Berarti kalau menurut Bang Ridho, brand shipper ini hanya digunakan oleh kelompok elit yang high profile. Iya. Seandainya pun memang benar ada brand shipper itu. Seandainya. Iya. Itu memang dipesan. Oke. Nah dipesan untuk melakukan ini tadi. Oke. Nah dalam serangan ini biasanya memang melibatkan pihak lain Bang. Biasanya kelompok ransomware itu tidak ingin disibukkan dengan cara masuk ke PDN-nya, ke sistem yang ingin ditargetkan itu. Itu ada broker sendiri. Oke. Ada penyedia sendiri, broker untuk membuka pintu. Bahkan yang yang kita kemarin khawatirkan, yang saya khawatirkan termasuk sudah ada beritanya itu, broker ini ya untuk membuka namanya initial access, masuk ke dalam sistem ya, itu jangan-jangan insider. Oke. Orang dalam. Yang kemarin muncul tuh, ternyata dokumen-dokumen akses itu sudah dipublish 2022. Ada yang telkom juga bilang kita sedang audit karena ada dugaan dari dalam dan segala macam. Dia buka pintu, sudah ini masuk. Kalau udah dibuka pintu, mereka ransomware ini deploy istilahnya. Tadi ya, membangunlah sistemnya, softwarenya tadi dari dalam. Sehingga untuk exfiltration data, data di transfer keluar dulu, kemudian dienkripsi, kemudian sistem tidak berfungsi lagi. Jadi ini kejahatan yang luar biasa kalau menurut Bang Ridho ya, karena menggunakan orang-orang di dalam ya. Bacaan saya, bacaan saya. Dan kemarin sudah muncul di media juga, ada dugaan. Bang Ridho ini kan, kalau kita lihat pada akhirnya kan, Brian Schaefer ini kan, dia bilang nggak perlu dibayar, donasi aja. Sepertinya begitu kan. Itu kira-kira dia sedang memainkan apa nih? Dia hanya ingin membuktikan kepada dunia luar, bahwa betapa rah punya Anda punya pertahanan Schaefer atau gimana nih? Apa pesan yang dia ingin sampaikan sebenarnya? Ya, yang jelas, menurut saya dia sudah dibayar. Oh, sudah dibayar. Sudah dibayar. Sama ordal ya? Ya, dengan kondisi, oleh kelompok elit tadi, dengan kondisi kamu umumkan bahwa kita tidak ada muatan politik, dan atas keputusan independen, saya tidak minta dibayar. Jadi, mereka sudah dibayar. Sekali lagi, ransomware itu ya ransom. Tidak akan jauh dari itu. Dalam sejarah ini, semua itu minta tebusan. Dulu mungkin ada ceritanya satu yang kemudian memberikan kunci secara gratis, karena yang dia curi adalah data, kalau tidak salah rumah sakit, anak, atau berumur. Itu sekali saja, ada satu cerita lah. Jadi, memang secara teknis itu kadang ketika masuk, mereka itu belum tentu mereka tahu itu masuk di mana. Oh, kayak gelap pertama gitu ya? Belum tahu data ini apa. Oke. Biasanya melibatkan afiliator. Afiliator itu menerjemahkan, memahamkan, ini data pemerintah Indonesia nih. Data imigrasi nih. Ini data 56 kementerian nih. Kalau proses itu berjalan cepat, ini kan semakin bertanya-tanya gitu. Ada dua kemungkinan. Memang ada afiliator dari dalam. Kedua, memang ini target. Jadi, dia dibayar untuk target itu loh PDN-nya. Datanya kita yang ngerti, kamu tidak usah urusan. Kamu tinggal menerobos masuk, habis itu kita selesaikan. Ya, kamu bisa bayar, terus nanti malah ini kemudian ada, tadi bermain peran tadi ya. Happy ending lah gitu. Bung Ridho, bisa nggak, Bung Ridho kan pakar ya, bisa nggak Anda menduga-duga menganalisis ketika masuk itu ya ke brand saver, terus tiktokan lewat email. Bisa nggak Anda kira-kira memperkirakan posisi mereka di mana? Nah, itu agak spekulasi ya. Agak spekulasi. Karena link dan segala macam itu, kan itu dia berikan lewat link dark web. Oh, dark web. Itu link itu melalui relay beberapa titik point, melalui, apa, dilewat-lewatkan jalur. Oke. Jadi, hampir mungkin mustahil, sangat sulit ya, kalau tidak mustahil gitu ya, untuk melihat sebenarnya dia di mana. Posisinya ya. Jadi, berbeda dengan kita yang sekarang kalau mengakses lewat web biasa itu. Dia lewat banyak sekali point itu, banyak sekali layer yang, sehingga ketika sampai itu ke kita, kita nggak tahu sebenarnya posisi dia di mana itu. Ya, sejauh ini ya, sejauh ini kan gitu. Dan mereka bukan orang-orang yang ceroboh kudunya. Jadi, sering-seringkali serangan ini memanfaatkan kecerobohan tadi. Oke. Kecerobohan dalam arti, umpamanya, mereka itu membuka pintu serangan itu dengan phishing. Dengan phishing itu, umpamanya link-link yang menyerupai aplikasi-aplikasi harian. Oke. Untuk update ini, untuk membuka link ini. Kalau orang biasa, ini lumrah nih, hal yang lazim kok saya biasa pakai, apa, nama aplikasi, umpamanya Microsoft, apa, ya, PDF apa, kan. Biasa saja. Tapi itu tipuan. Jadi, ada social engineering. Ada memanipulasi manusianya. Oke. Begitu klik, terbuka pintu tadi. Oke. Dan sepanjang yang saya pelajari itu, yang saya baca itu, 100% serangan pasti remote. Pasti yang gitu, 100%. Dan semua berbasis cell comment itu. Oke. Bung Ridho ini kan kalau kita menduga-duga, sekali lagi kita menduga-duga. Dan saya pun juga menduga-duga bahwa ini kan, Brian Silver ini kan cuma dipakai ya, kira-kira begitu lah. Ada kerjasama lah ya. Ada kerjasama oleh yang tadi Anda katakan orang high profile ya. Yang punya kepentingan terhadap pertasan pusat data nasional ini. Apakah menurut Bang Ridho, ini ada motif politik di balik ini? Iya. Atau motif apa? Iya. Kalau saya tidak jauh dari motif politik ya. Artinya ini orang-orang yang takut kalau data ini dipublikasikan akan membahayakan mereka. Ataupun bisnis mereka. Ataupun apa yang mereka lakukan lah gitu ya. Oke. Gak jauh juga dengan motif ekonomi tadi kan gitu. Jadi kalau kita lihat yang hilang, itu kan ada data imigrasi contohnya. Kita kan dalam konteks situasi nasional kita, kita punya masalah imigran. Oke. Dari China yang luar biasa jumlahnya dan segala macam. Iya. Itu bayangan mati kemarin. Kan, oh bisa masuk mungkin orang-orang tertentu, bayangan. Atau ingin orang-orang tertentu sudah masuk, ingin dihilangkan dan seterusnya. Tidak terdeteksi lagi ya? Iya, sulit kan. Sulit. Dalam masa itu kan bisa sekali gitu masuk. Ini sekedar contoh saja, imigrasi. Belum lagi nanti data-data yang berhubungan dengan finansial. Saya kalau di Bridge Forum itu, itu belum dark web itu. Kita bisa akses semuanya free ya, mudah gitu. Itu data-data di saat kasus PDN kemarin itu ya, berlangsung ya, itu sedang panas-panasnya. Dalam dua hari yang sama itu ada data BAIS, data Polri. Data Polri ini baru 20-an Juni. Karena saya lihat, saya masuk, saya download sampelnya. Loh, ini di tanda-tanda ini 20 Juni, sudah bocor tanggal sekian. Polri ya. Dan data penting lah, data penting sekali Pak. Semua bisa, yang di ruangan ini, semua yang menyaksikan ini bisa melihat gitu, ke sana, ke web itu. Data BIN. Ada juga? Ada, Inavis. Terus kalau saya tarik sekitar sebulan-dua bulan, ada data BTN, BSI Sariah ya, BSI ya, dan seterusnya. Perhubungan, KAI, banyak sekali. Ya, jadi bayangkan ditambah PDN tadi, yang meng-host 577 instansi. Yang terdampak kemarin 210-an. Ya, itu yang tercuri, 210-an. Bayangkan, 56 kementerian, termasuk PSSN, data di situ. Yang seharusnya dia punya tingkat pengamanan lebih tinggi kok bisa diterobos ya? Bayangkan data-data sensitif semua itu. Jadi itulah kenapa saya agak kuat dugaan itu, memang ini kelompok-kelompok tertentu, yang datanya ada di situ. Salah satu cara adalah, ya ini skenario paling mudah. Ya, hire pembuka pintu, insider, kemudian kelompok dari luar ini, yang mungkin tanda kutip murah bagi mereka. Tolong kamu. Kunci yang mereka berikan itu, bacaan saya ya, kunci yang untuk encryptor ya, untuk membuka lah, decryptor, maaf. Itu hanya sebagian data. Tidak untuk seluruhnya, kalaupun data itu masih ada seluruhnya. Oke, menarik. Jadi menurut Bang Ridho, yang diberikan kunci itu, dia kembalikan, itu cuma sebagian? Sebagian. Dan kemarin, saya kan mengikuti itu di sosmed ya, komen-komen. Kan kadang ada komen-komen ini juga memberikan kita insight ya. Ada yang memberikan komentar itu, dari kunci yang ada itu hanya untuk membuka bagian tertentu, tidak membuka bagian yang lebih penting katanya. Bung Ridho, bisa nggak kalau saya ini kan orang awam, memang berasumsi begini, data-data yang tadinya dia sudah bobol, itu sudah dia buat kopinya, terus dia kasih kita kembali kuncinya, bisa nggak begitu? Bisa. Karena dia bilang begini, di poin ketiga itu, di statement yang hari kedua, dia bilang kalau, ini saya kembali dulu ya, ada hacking note ya, yang mereka publis. Ada tiga poin, awal dulu ya. Pertama itu, tidak boleh hubungi polisi atau yang lain. Kemudian di tempat Bang Revli itu, saya sampaikan, apa motif pemerintah mengumumkan serangan ini? Sedangkan poin pertama, jangan hubungi polisi atau publikasi ke seluruh rakyat Indonesia. Nah ini dikonfirmasi di podcast Tempo, bahwa mereka marah sesungguhnya. Waktu itu saya melihat, ini masih serangan betulan. Kedua, tidak boleh mencoba recovery sendiri. Ketiga, tidak boleh melibatkan pihak ketiga untuk merecovery. Nah ini menyambung ke statement yang kemarin itu, mereka memberikan, kalau pemerintah nanti masih mencoba untuk menggunakan pihak ketiga dan mencoba sendiri, maka kita kemungkinan akan publish, akan publish data tersebut. Jadi seingat saya memang di poin itu, di bagian bawah itu ada memang dia mengatakan, kalau macam-macam kira-kira gitu ya. Walaupun ini sudah kita berikan kuncinya, tapi kalau pemerintah masih menggunakan cara lain, kita akan... Apa yang dia katakan? In conclusion, ya. Oke. Ini saya bacakan. Kita akan menunggu second party, Kominfo ini ya, untuk secara umum mengkonfirmasi bahwa kuncinya bekerja. Ya, yang kita berikan ini, dan data sudah bisa diamankan. Oke. Oke. Setelah itu kami akan menghapus secara permanen. Oh, baik sekali ini. Kalau hacker baik sekali ya. Kedua, jika second party, Kominfo di sini ya, kemudian mencoba merestorasi data itu dengan cara mereka, atau pertolongan pihak ketiga, persis larangan mereka yang awal, kita akan mempublikasikan data tersebut. Kalau ini yang benar-benar terjadi kan bahaya sekalian. Kira-kira ada nggak data-data itu juga yang kita perkirakan? Lagi-lagi beranda-anda, data tentang pemilu kemarin? Sangat mungkin ya. Yang jelas yang di... Si rekap itu yang bermasalah pada lain-lain, ada nggak itu kemungkinan? Mungkin ada, mungkin ya. Tentang pemilu juga, bahwa asli itu di-host di sini, di PDN ini. Oke. Bahwa asli, yang KPU memang kemarin kan dia, walaupun saya sangat keras menentang itu ya, dia di Cloud Alibaba. Nah, jadi tentang pemilu tadi sangat mungkin. Tapi yang bahwa asli ada di sini ya? Bahwa asli ada di sana. Karena kan bahwa asli itu banyak pelanggaran-pelanggaran di situ kan? Iya, iya. Bahwa asli, nah betul juga. Iya. Data pelanggaran kan ada. Data-data pelanggaran. Ini bisa dikonfirmasi oleh bahwa asli, tapi setahu saya, bahwa asli datanya ada di PDN sementara. Termasuk yang di-host. Termasuk juga lembaga-lembaga keuangannya. Kayak bank begitu, bank-bank pemerintah. Iya, bank-bank pemerintahan itu kemungkinan besar juga ada kan gitu. Ini yang 210 ini saya belum tahu detailnya. Yang dipublishkan 56 kementerian. Terus provinsi, kemudian kabupaten kota. Detailnya seharusnya mereka juga umumkan. Supaya masyarakat nggak panik juga. Dan berhak tahulah. Iya. Jadi, tapi saya ada keyakinan memang ada data-data banking itu ya, bro. Sekarang gini, Pak Abraham. Nah, saya kebetulan memang kemarin belajarnya itu data science. Oke. Betapa sekarang data itu, selain tadi informasi yang bisa kita baca langsung. Oke. Sifatnya private ya, berbahaya kalau Pak please. Lebih berbahaya lagi kalau data itu dimodelkan dengan AI. Wah, artificial intelligence. Oh, itu yang bahaya. Itu yang bahaya, Bang ya? Oh, lebih bahaya. Pemalsuan identitas. Kalau foto-foto seperti Inafis kemarin kan juga diretas ya. Foto-foto sidik jari. Itu mereka modelkan dengan AI. Maka dia bisa melakukan replikasi. Bisa melakukan faking ya. Pemalsuan identitas dan segala macam. Nah, kalau ini ada motif politik. Kalau saya ya, akan menggunakan data ini untuk prediksi. Prediksi yang akurat loh, bukan prediksi yang awar. Dengan model-model AI tadi. Iya, iya, iya. Kemana arah ini dan segala macam. Kan itu rata-rata kuantitatif datanya, rata-rata. Itu semua bisa diolah dengan model-model AI. Model machine learning, deep learning, dan seterusnya. Iya, iya, iya. Itu lebih berbahaya. Menurut saya. Kedepannya. Karena dia bisa menebak arah kita sebagai negeri ini. Ya, sebagai bangsa. Preferensinya dalam konteks segala macam aspek. Mau aspek ekonomi bisa ditebak. Ini ya. Bisa bukan ditebak. Nah, prediksi. Preferensinya. Berdasarkan data. Bukan berdasarkan asumsi. Data. Jadi sangat akurat. Berarti bahaya sekali Bang Ridok kalau begitu. Karena dia tahu roadmap kita ya. Itu dia. Jadi, kita ini, Pak Abraham, di dunia digital itu punya wujud. Oke. Wujud kita adalah data. Oke. Pak Abraham itu bisa kita profilkan. Dari aplikasi yang digunakan, dikumpulkan. Oke. Aplikasi apa. Ngeri kali nih. Semua ya. Bankingnya. Aplikasi kesehatan. Aplikasi untuk apa. Mungkin pesan makanan segala macam. Itu dikumpulkan datanya. Jadilah profil namanya Pak Abraham. Yang bahkan Pak Abraham mungkin enggak tahu juga. Bahwa itu ada saya. Oh iya ya. Nah, profil terbentuk. Kemudian tahu ini Pak Abraham seminggu, setahun di mana saja. Pakai baju, umpamanya apa saja. Beli baju, apa saja. Umpamanya ya. Bisa jadi deteksi itu ya? Tidak hanya deteksi. Yang lebih berbahaya adalah proyeksi tadi. Memodelkan ke depan. Apa langkah kita ke depan? Ya, Pak Abraham ini buka berita apa saja, umpamanya. Semua itu dikumpulkan, dimodelkan. Jadi ketika saya punya kepentingan untuk menyetop seorang Pak Abraham Samad, maka saya akan melakukan langkah ABC berdasarkan pemodelan AI tadi. Oh, oke. Model AI tadi menyimpulkan bahwa Pak Abraham itu sukanya, ya dalam konteks politik, oh ini punya pergerakan ini, begini, arahnya. Dari apa? Dari komen yang disampaikan, dari pernyataan yang disampaikan. Ini arahnya begini. Kalau saya ini punya toko baju, saya ingin Pak Abraham beli, oh beliau ini beli ini, selama setahun itu, begini, begini. Warnanya ini, bahkan, dan segala macam. Harganya sekian-sekian. Saya modelkan. Saya tawarkan gitu kan, mungkin muncul iklan, dan segala macam. Ini bagaimana data itu bisa digunakan. Inilah yang berbahaya, Pak. Profil negara kita itu ada di PDN sebagian besar, jatuh ke tangan orang tertentu nanti, dimodelkan. Ini sudah lain lagi, Pak, ya. Dengan yang tadi masalah data untuk diselamatkan sebagian orang. Ini untuk memodelkan kita. Ya, sebagai bangsa tadi. Apalagi, ya, gitulah, ya. Ini dari kacamata data science. Sejauh mana kita bisa menggunakan data untuk sejapai sebagai senjata. Maka dikatakan, data is the new oil. Apalagi juga kan disitu ada datanya BIN. Oh iya. Ya kan? Itu yang paling berbahaya, ya? Ya, salah satu. Dikumpulkanlah data BIN, data BAIS. Semarin, Pak, data BAIS kemarin, ya, kemarin saya baca sampelnya itu. Oh, jadi saya tahu, ya. Jadi, Bang Ridho sudah tahu, ya? Misalnya, apa yang akan dilakukan ke depan, update ke depannya. Itu sampel saja yang saya baca, ternyata begitu. Bahaya kalau ini jatuh ke tangan orang yang punya kepentingan, intelijensi Indonesia. Itu dijual, BIN kemarin, dijual. Walaupun kemudian yang saya terima, yang saya dengar beritanya, respon dari BIN ya, itu data lama. Yang saya lihat data 2022. Tapi saya pikir data intelijensi tidak ada yang lama. Justru yang lebih lama lebih berharga, kan? Iya, 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 betul. Jadi itulah maksud saya. Ini poin saya, respon dari pemerintah atau otoritas itu, jangan juga politis, jangan juga normatif, gitu. Kalau kecolongan menurut saya, ya, akui. Kemudian yakinkan masyarakat bahwa kita akan melakukan sesuatu yang menjaga itu semua. Tidak ada data lama istilah intelijensi, menurut saya. Sama semua, ya. Justru itu berharga, menurut saya. Oke, Bung Ridho ini kan kalau kita lihat pengakuan Menko Polhulkam, ya. Dia menyatakan, itu dilakukan oleh orang dalam karena kecerobohan. Itu kan yang dia katakan. Apakah bisa sesederhana itu, diterima alasan itu? Nah, kalau menerima itu ya, kita butuh lebih dari itulah. Kita butuh the whole picture, gitu ya, untuk meyakinkan, gitu ya. Untuk kita. Kan itu kan data-data kita juga, masyarakat berat. Untuk itulah salah satunya, menurut saya, dari forum-forum, dari podcast seperti ini, ya. Itu kita sampaikan reasoning, rasionalisasi terhadap berbasis analisis, ya. Oke. Ini kan argumentasi, kan, kita sampaikan. Ini loh, ini loh, yang kayaknya mungkin, gitu. Insya Allah mungkin, berdasarkan, apa, hal-hal yang sifatnya, ya, berbasis analitik yang insya Allah saintifik juga, insya Allah juga berbasis pengalaman, gitu. Jadi, kalau ada yang berlawanan, ya sampaikan counter argument-nya, kan, gitu. Oke. Nah, jadi, ini kan kemarin saya lihat, lah, ada, oh, itu asumsi, asumsi, asumsi. Tanpa mereka memberikan counter-nya, gitu, kan, harusnya kan, supaya ada lebih tajam, berikan counter argument-nya yang lebih mempertajam. Kalau memang ada. Oke. Kalau informasi sepatah-patah, atau hanya ini orang dalam, kemudian tidak ada lagi update dari pemerintah, ini kan harusnya ada crisis center, gitu, ya. Oke. Yang mengumumkan sehari itu dua kalilah minimal jumpa. Ini kenapa nggak dibentuk itu? Ya, tadi menurut saya, karena memang ini high profile yang bermain. Oke. Sehingga yang di level kementerian tadi memang tidak diajak, tidak dilibatkan secara kelembagaan. Jadi, ini macam skenario luar biasa, ya. Skenario besar, ya. Higher profile, menurut saya. Higher profile. Bang Ridho, ini kan ada kalangan yang berpendapat, nih, bahwa PDN ini, pusat data nasional ini, ini kan semangatnya bagus. Katanya gitu ya, semangatnya bagus. Tapi sebenarnya kalau dilihat, sebenarnya itu resikonya lebih tinggi, katanya. Seharusnya kalau data itu, biar aja dia terpecah-pecah. Nggak usah disentralistik, gitu ya. Iya, iya, iya. Kalau menurut Bang Ridho, nih, sebagai pakar IT, mana yang lebih bagus tingkat pengamanannya? Apakah disentralistik seperti pusat data nasional ini, atau biar dia tercerai-berai? Iya. Nah, mungkin saya agak mengadopsi konsepnya blockchain. Blockchain. Yaitu yang, apa, fundamennya dari bitcoin dan segala macam itu. Memang desentralisasi lebih aman. Oke. Tapi kembali ke sini tadi, niatnya untuk menjadikan satu, terutama server-server pemerintahan, itu menurut saya bagus. Kalau saya apresiasi itu. Oke. Tapi memang ada resiko tadi, sekali kecolongan, colong semua. Iya. Tapi itu sebenarnya bisa, dengan teknis yang tidak terlalu kompleks, kita buat, ya tidak terlalu sentralistik, ada istilahnya. Ada backup. Ada backup, ada mirror-mirrernya. Oh, mirror. Ketika gangguan di server satu ini, seamless dia, tidak terasa sudah nyambung ke server satunya yang persis kopinya. Nah, jadi pengguna itu tidak hanya merasakan, tidak sampai merasakan. Itu bisa dibuat seperti itu. Dan itu sudah konsep lama, itu. Ya, mirror istilahnya, atau redundant, ya istilahnya mereka itu. Kenapa nggak dibuat begitu, Bang Ridho, sama pemerintah Indonesia? Eh, sama pertanyaannya. Lebih parah lagi tidak ada backup. Iya, kenapa itu, Bang Ridho? Apa itu disengaja atau apa? Nggak, menurut saya kapasitas. Nggak paham. Nggak paham. Jadi orang yang bekerja di situ, di Tupoxy itu, nggak ngerti? Nggak paham, plus. Birokratis yang jelimet. Kemarin kan dilemparnya adalah, Kominfo itu, ya ini karena aturannya. Termasuk dari Pak Dirjen ya, yang sekarang mundur juga beliau, mungkin pressure ya. Tapi mengatakan bahwa ini memang harus tenan, kan gitu. Tenan itu yang menggunakan layanan, berarti kan kementerian lain, instansi lain. Kok lucu, kan gitu. Ya PDN, ya pengelola utama menurut saya, ya Kominfo. Harusnya dia punya backup. Nah, saya dan kawan-kawan ini mengelola server juga di Jogja itu. Oke. Di Daksa Besar itu, kita pun punya backup. Otomatis. Jadi udah, jadi kalau itu ada apa-apa, kita sudah punya server backup yang akan bisa mengembalikan. Jadi nggak ada masalah kalau... Itu mendasar sekali. Oke. Nah, mereka yang saya dengar memang punya rencana mirror tadi. Jadi kan itu yang kejadian di Surabaya, ya Telkom itu ya. Ya. Pusat data sementara itu. Itu katanya nanti rencana mirrornya itu kan juga di tempat lain, Batam atau mana. Ya. Tapi mungkin belum sampai situ. Tapi belum sampai situ kan kenapa tidak dipercepat. Ya. Mungkin birokrasi atau berangkat dari kapasitas tadi tidak menyadari penting ini. Kalau saya ya, artinya kalau melihat pentingnya ini akan kita selesaikan dua hari sajalah kalau perlu. Redundin tadi jangan terlalu lama-lama lah gitu. Bisa diselesaikan dalam waktu cepat itu? Akudunya bisa lah. Bisa. Apalagi anggaran 700 miliar per tahun. Untuk perawatan loh. Ya, itu kan yang kalau kita lihat ini kan anggaran juga nggak main-main Bang Ridho ya. Nggak main-main. Tapi kok dengan melihat anggaran yang begitu besar, dengan kita lihat apa yang terjadi sekarang kan rasa-rasanya tidak imbang. Ya, ya. Kok anggaran sebesar itu tidak diporsikan juga untuk bagaimana pengamanannya dan lain-lain sebagainya. Kok mudah banget di retas dan lain-lain sebagainya. Kalau menurut Bang Ridho itu tadi ya, bahwa memang ini sejak dari awal karena ya itu tadi dugaan kita bahwa ada kapasitas, ada skenario yang dimainkan oleh high profile sehingga ini memang cenderung begitu di lapangannya. Iya, jadi kapasitas ini mohon maaf ya dengan segala hormat ya. Tapi itu yang saya lihat. Kapasitas sehingga dia tidak paham harus kemana. Kemudian juga, ini yang kita takut kan, korupsi. Kan belum lama BTS kemarin, 8 triliun itu yang ketang ke Pak Menteri yang lama itu. Itu baru masalah 2 triliun kan. Belum yang lain-lain itu. Ini 700 miliar untuk perawatan. Iya. Pemeliharaan. Kan ini hampir 4 triliun. Yang teknis saja ya. Hampir 4 triliun yang pusat data transisi ini kalau nggak salah ya, 4 triliun yang dapat Telkom dan Lintas Arta. Perawatan 700 miliar artinya sehari 1,9 miliar selama setahun. Dalam sehari ini kita, wabat itu ada 1,9 bisa digunakan untuk memelihara. Nah ini sekedar backup, tidak dilakukan otomatis. Padahal kan perawatan kalau menurut saya sebagai orang itu bagian dari backup juga ya perawatan itu ya. Oh, dasar sekali Pak. Mendasar sekali tuh. Harus ada backup itu. Nanti fitur keamanan yang paling canggih bisa kita beli segala macam. Kemarin dari tim saya itu, Pak itu ada untuk backup itu yang mungkin yang paling mahal sekarang lah. Kalau mau itu dia bilang 500 juta. Udah dapet ya? Udah dapet. Dan itu tingkat pengamanannya bagus banget ya? Iya, sudah bagus kan gitu. Itu nggak digunakan oleh Komen Info? Lah ini ternyata nggak ada kan? 1,9 miliar tadi berarti sehari bisa beli yang tadi umpamanya. Iya. Bisa beli teknologi yang paling canggih. Bisa hire orang-orang yang paling pengalaman, paling cerdas. Bung Ridho, ini kita bicara tentang kapasitas nih. Apakah kalau Bung Ridho memang lihat, kalau kita bicara tentang Tupoxi di Komen Info, apakah orang-orang yang ada di sana itu memang orang yang punya kapasitas? Oke lah kalau kita bicara menteri mungkin karena itu kan jabatan politis ya. Tapi di level bawahnya yang teknis-teknis di sini kayak dirinya, apakah memang orang-orang yang ada di situ, orang yang punya kapasitas? Iya, iya. Jadi mungkin yang akan saya jawab ini dari yang, perspektif atau dimensi yang saya tahu gitu ya. Yang saya tahu artinya saya coba membaca produk mereka lah. Contohnya roadmap artificial intelligence. Dari produknya sudah bisa ditebak ya? Nah, saya baca itu. Saya pernah baca, entah sudah diperbarui, tapi itu agak recent, agak baru. Yang menurut saya, going nowhere. Going nowhere, ini kemana ini? Roadmap? Untuk AI, bangsa Indonesia, tapi kok kayak copy paste dari chapter ke chapter, kosong. Kosong itu bukan kosong ketikan ya, kosong mau kemana menurut saya. Tidak jelas. Iya. Ini kan cukup objektif ya saya menilai ya. Oke, iya betul. Kan produk. Saya tidak masuk ke subjek orang. Tapi produknya, nyatanya menurut saya, yang kebetulan mendalami AI ya, ini nggak jelas. Terus terang. Mungkin roadmapnya bisa dicari orang yang saya dapat di website mereka. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian mengamati juga jawaban-jawaban lah, atau respon-respon yang ada ketika masalah PDN ini ya. Ketika rapat kerja, segala macam. Memang yang saya lihat kapasitas lah. Artinya, saya lumayan mengikuti lah ya, karena aktif di kampus selama juga, bahwa kita sejujurnya punya SDM-SDM yang bagus. Walaupun memang masih kekurangan, Pak. Jadi, kita ini, ini supaya untuk informasi kita bersama, kita mengalami ICT talent gap. Talent untuk ICT itu, kita baru 250-an per 1 juta penduduk. Malaysia sudah 1.800. India 1.500. Oke. yang kita punya target macam-macam, Indonesia apa itu ya, ternyata kita kekurangan ICT gap itu 9 juta orang. Jadi, ini artinya bisa digambarkan, kita masih kekurangan orang-orang. Jadi, ini yang persoalan di kapasitas itu ya? Ya. Itu secara umum, apalagi di Cominfo tadi. Nah, kemudian melihat cara mereka, ini tadi selain produk tadi, cara mereka menentukan anggaran untuk membeli, apa, alat untuk menyensor tadi. Sensor hoax, apa, pornografi, dan segala macam. Itu ratusan miliar. Kemudian mengajukan lagi 1 triliun ya. Kalau nggak salah, 1 triliun untuk apa itu. Nah, di sini saya lihat, oh, ini jangan-jangan mindset lama. Mindset lama itu mindset mungkin berangkat dari ketidakpahaman yang komprehensif. Oke. Kemudian dalam pikiran itu, namanya alat, IT, semakin mahal, semakin canggih. Saya pikir. Udah lah, ratusan miliar pasti canggih. Oh, gitu ya. Padahal... Paradigmanya mereka begitu ya? Padahal belum tentu begitu, Bang. Loh, kalau untuk hunting pornografi, saya nggak membayangkan alat itu apa, ratusan miliar itu. Kan kita hanya butuh komputer server. Oke. Ya. Ratusan juta, mentok ya. Kalau mau beli ya satu miliaran, mungkin miliaran. Nggak sampai lah puluhannya. Itu yang paling canggih. Kemudian kita buat programnya untuk mencari masuk ke jaringan-kejaringan tadi atau memfilter sosmed tadi, memfilter berbagai macam itu. Itu karena kebetulan saya dan tim pernah melakukan, makanya saya insya Allah tidak berlebihan lah bahwa ratusan miliar itu nonsense. Oke, oke, oke. Gitu loh. Mengajukan lagi satu triliun yang setahu saya waktu itu. Semakin gila kan itu. Iya, oke. Ada korupsi tadi ya, BTS itu. Semakin... Semakin nyata ya? Ya, semakin gitu ya. Bang Ridho, kalau menurut Bang Ridho, setelah kejadian ini, bukan ini masih berlangsung nih, karena kita belum tahu apa endingnya ya. Kan walaupun kunci sudah diberikan, kita belum tahu apakah ini sudah aman. Jangan-jangan sudah di-copy semua itu data kan. Itu yang kita... Sudah di-copy. Iya. Bisa kita menduga-duga gitu. Kalau ini semuanya ternyata seperti yang kita duga-duga Bang Ridho, siapa orang yang harus paling bertanggung jawab nih? Menteri? Oh iya, atasan menteri menurut saya. Presiden dong? Dan setahu saya ini ide Pak Presiden kan, PDN itu salah satunya, responnya. Sekali lagi, saya harus objektif, idenya bagus ya. Idenya bagus ya? Follow up-nya gitu ya. Jadi menurut saya, yang bertanggung jawab ya, ya pujuk pimpinan lah. Apalagi menteri kan yang menunjuk juga. Presiden? Ya presiden, dan kita tahu ini kan penunjukannya berbasis apalah ini ya. Faktornya di luar agak lain lah bahasanya gitu loh. Bukan berbasis kapasitas? Ya. Kalaupun berbasis yang faktor-faktor pertimbangan politik, kalau punya kapasitas, alhamdulillah. Gak ada masalah ya? Gak ada, dapat dua poin lah ya kan ya? Memperkuat politik, memperkuat ini. Tapi, ini kan kok jauh sekalian. Jadi menurut saya yang harus bertanggung jawab ya, ya pujuk dong. Kan piramida begitu. Leadership itu. Kalau Bang Ridok lihat, apakah memang Menteri Kenmon Info ini, tidak punya kapasitas terhadap tupuk si Kenmon Info? Background ilmu dia kena nggak ini? Atau katakanlah bukan ilmu, pengetahuan dia ada nggak di situ? Ya, jadi saya sekali lagi menjawab tadi sama ya. Dengan apa yang kita lihat bersamalah, respon mitigasi terhadap PDN ini, itu nampaknya memang jauh. Kapasitasnya. Saya sampaikan juga di video saya. Saya sampaikan dengan segala hormat, mohon maaf, tapi nampaknya Komin Info tidak punya kapasitas, atau kapasitasnya jauh dari standar mengelola PDN. Membangun dan mengelola PDN. Ya, kalau background mungkin memang beliau kalau nggak salah di sosial ya, di politik atau apa itu. Ya, jadi mungkin agak kesulitan juga. Harus menghadapi, harus mengorganis Komin Info. Sekarang eranya digitalisasi, ya, eranya digitalisasi, dan kita perlu kedaulatan digital. Kedaulatan digital ya? Oh, sangat perlu Bang. Tadi yang kita sampaikan kan baru dalam secuil masalah keamanan. Belum kita berbicara lebih jauh lagi. Bang Ridho, bisa nggak dikongkritkan ya, karena supaya memberi pemahaman kepada ini. Apa yang Anda maksud tentang kedaulatan digital itu? Oke. PDN ini, saya sampaikan, kalau kita berbicara kedaulatan digital, itu hanya masalah kecil. Ini saya nggak mengecilkan masalah, tapi dibanding masalah kedaulatan digital, hanyalah sejuil. Oke. Kenapa? Jadi bayangkan, kita ini hidup di dunia digital itu sekarang hampir 8 jam per hari. Oke. Jadi dunia digital adalah dunia kita sehari-hari. Maka, karena ini sudah sangat bagian yang integral, tidak bisa terpisahkan, kedaulatan digital juga merupakan kedaulatan NKRI. Yang kita bisa sepakati. Nah, berbicara kedaulatan di sini, ada dimensi ekonomi, dimensi segala macam. Dimensi keamanan, pendidikan, politik, dan seterusnya. Kita lihat infrastruktur digital kita itu ternyata bukan milik kita sepenuhnya. Oke, oke. Infrastruktur itu apa? Paling gampang, kalau di dunia nyata ini ada jalan raya, yang kita kan tadi, TV Simatupang ya, jalan itu. Itu kan milik kita, milik provinsi, milik negara, milik kabupaten ya. Sekarang, infrastruktur digital kita itu tidak semuanya milik kita. Oke, oke. Kita punya, umpamanya yang besar itu, Palaparing, 35.000 km. Kemarin, ada bagian Palaparing itu yang menghubungkan simpel timur, Kalimantan, Maluku Utara, dan Sulawesi, yang membangun itu, 1.600 km kabel bawah laut, teknologi tinggi, itu China. Yang membangun China. Kemudian ada juga Fiber Star, 3.000 km Jakarta-Surabaya, 3.000 km itu juga China lewat swasta. Perusahaan swasta. Jadi bayangkan jalan raya itu punya asing. Mobil yang lewat, motor yang lewat, apapun dalam pemantauan mereka. Ini kenapa tadi saya sampaikan, PDN kecil saja. Bayangkan kalau jalan itu mereka tutup. Mereka matikan. Down semua ya kalau dia tutup itu. Oh, nggak nyampe podcast ini kemana-mana. Putus. Putus semua ya. Komunikasi kita putus. Lewat apapun itu, yang berbasis internet itu. Kemudian belanja online putus. Transaksi perbankan putus. Transaksi. Itu baru infrastruktur, Pak. Jadi kalau desktop itu, macet semua. Oh, iya dong. Iya kan. Dia memegang simbol-simbol penting. Yang dia pegang hubnya. Pintar sekali. Kenapa China seperti itu? Menurut saya karena mereka punya agenda politik Lebensraum. Ekspansi. Iya, ekspansi. Mereka lewat BRI, Belt and Road Initiative. Dulu obor kan? Obor. Nggak suka orang namanya. Indonesia masuk 2015. Oke. Kereta cepat Jakarta-Bandung kan proyek ini. Yang kita harus bayar puluhan miliar per ini selama 30 tahun. Ada lagi di BRI ini subnya namanya DSR Digital Silk Road Jalur Sutera Digital. Itulah mereka bangun infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur. Aplikasi, Pak. 70-an lebih. Termasuk perbankan yang kita gunakan sehari-hari. Saya dapat kajiannya dari IISS itu. Ternyata buatan mereka. Jadi aplikasi perbankan kita itu buat kaji? Payment-payment apa? Bagian apa? Payment itu ada yang buatan mereka banyak. Banyak di bank-bank yang besar itu. Kalau gitu tidak hanya mereka punya senjata terakhir matikan jalan tadi. Mutus jalan. Tapi sebelum itu hari-hari mereka tahu. Apa yang kita lakukan? Berapa ini duang kita segala macam. Terus ini tadi masalah kedaulatan digital. Berarti dia bisa mengontrol kita, Bung Riduk ya? Iya. Mereka punya 41 proyek digital di Indonesia. Tahun 2022 saja. Dua tahun lalu. Sekarang sudah nambah. Itu China ya? China. Oke. Pusat data, telekomunikasi, smart city, apapun proyek digital sebutkan ada mereka semua sih. Jadi kemarin dengan Pak Bambang itu ya. Pak BW. Oh mas kita sudah ini dong. Sudah luluh lantak kita ini. Iya itu. Bahasa yang mungkin tepat juga. Jadi sama sekali kedaulatan digital kita sudah tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Tapi menurut saya kan kita harus optimis ya. Kita bisa bangun. Kita bisa membangun kedaulatan digital itu. Jangan dulu Bung Riduk. Berarti sebenarnya kita punya kemampuan untuk mandiri membangun kedaulatan itu? Sangat. Nah jadi supaya kemarin kan saya juga di beberapa komen lalu apa usulannya? Padahal saya sudah usul. Tapi di video yang lain tidak dibaca gitu loh. Jadi usulannya pertama dua. Kita harus punya dua hal. Inisiatif datang dari society kemudian political will dari pemerintah dan DPR. Inisiatif ini saya mulai dulu ya. Aplikasi-aplikasi tadi Pak. Sosmed messaging ya. Whatsapp itu atau belanja online harus buatan Indonesia. Mutlak harus ya? Harus. Oke. Secara teknologi mungkin sama tapi kita punya keamanan data dan segala macam. Whatsapp sekarang itu bisa dibaca yang punya kalau mau kan. Kalau dia mau dia baca gitu ya? Kalau mau. Ya itu contohnya. Belanja online kita itu 2021 nilainya 401 triliun rupiah. Proyeksinya sampai ribuan kan tahun-tahun berikutnya. Tapi karena ini milik asing kalau enggak China Jepang dan seterusnya itu maka 90% produk yang beredar adalah produk impor. Khususnya impor dari China. Jadi ini contohnya kalau kita punya aplikasi belanja online sendiri kita bisa buat ditambah political will dari DPR membuat peraturan undang-undang bahwa 90% produk yang beredar harus dalam negeri. Contohnya perpaduan. Jadi ada aplikasi yang dibuat kemudian ada political will tadi selain aplikasi tadi kita harusnya punya infrastruktur digital yang mandiri yang utuh yang sentral itu jangan sampai milik asing. Ini kan saya agak khawatir PDN yang beneran itu yang di sekarang kan yang bangun Perancis 85% dananya. Aduh kok diulangi terus gitu loh tidak belajar gitu loh. Jadi kita sendirinya tidak punya keinginan untuk membuat kedaulatan digital kita ya? Ya inilah pembuat kebijakan yang tidak melihat belum melihat ini gitu. Dan dulu Bung Dedok belum melihat atau sengaja? Iya mungkin kombinasi keduanya itu. Kombinasi ya? Kombinasi keduanya itu. Jadi kalau bayangkan kalau kita punya undang-undang yang mengatur kehidupan digital kita yang utuh terintegrasi kalau sekarang kan masih terpisah ya data pribadi UUIT yang kajiannya kayaknya kemana sendiri-sendiri gitu. Jadi mengatur belanja online produk-produk berapa persen dalam negeri chatting nanti harus pakai aplikasi ini karena lebih aman anti-pornografi tidak bisa menyebar hoax kan kita bisa buat WhatsApp seperti itu dengan AI-an kemudian nanti sosmed yang seperti ini yang dipakai buatan kita sendiri yang algoritmanya menyebarkan hal-hal positif ketimbang yang joget-joget dan seterusnya mungkin YouTube dan segala macam yang versi kita ataupun yang versi sudah ada sekarang yang dari baik China ataupun Barat dari Amerika tapi mau comply dengan aturan kita oke maksudnya aturannya pusat data harus di sini servernya kemudian konten-konten yang beredar yang anti-flexing pamer-pamer anti-pornografi anti-LGBT judi kita belum bisa judi online kita nomor satu pemain judi online sedunia nomor satu ada 178 akun unik 178 juta akun unik judi online dari Indonesia nomor satu berarti kalau kita membangun sendiri itu kita bisa halang ya judi online itu mudah pak mohon maaf ya terus bayangan teknis saya itu mudah kalau mau di cut jadi sebenarnya cuma mereka gak mau ya tidak mau ya ada yang terlibat pasti di dalam mana uang big money dari 3 website saya 1 triliun kemarin 3 website baru 3 website padahal kemarin rekening yang diblokir sampai 5 ribu dan seterusnya terus bertambah ini kedaulatan digital tadi judi online ya karena kita tidak berdaulat ya tadi ya judi online masuk pornografi LGBT anak-anak kita itu semua korbannya terus belum lagi nanti kalau di cut multi dimensi kita gak berdaulat pak multi dimensi dan ini bisa merusak generasi ya Bung Ridha ya oh very very soon cepat sekali anak-anak kita itu sekarang native digital semua jadi ini yang kita khawatirkan kalau kita gak punya pendapatan di kita dampaknya disitu ya dampaknya disitu berbicara ini kita lihat jadi PDN kok kayaknya kecil oke ya benar oh iya ini kita sebagai bangsa nih generasi muda kita fading away dalam konteks akhlak dalam konteks adab makanya sekarang mereka bicara itu kan menyebut kata-kata itu kan gak masuk dalam adab-adab yang seumuran saya gitu kan karena biasa di sosmed jadi ada ada pengkaburan ada homogenisasi budaya standar standar ininya berbeda baik dan benarnya lain pak gitu standar ahlaknya standar integritasnya jadi berubah ya pak kemarin saya kan 4 bulan di Padang oke saya belum lama ini saya baca hari itu ada 100 berapa kasus HIV baru di Padang dalam 2023 yang waktu itu 2023 masih 1 bulan kedua kalau gak salah di Bukit Tinggi itu kan apa Sumatera Barat cukup religius ya tapi itu angka tinggi saya baca lagi kenapa terjadi kasus HIV baru itu di koran itu dijelaskan karena praktek LSL lagi-lagi suka lagi-lagi kenapa praktek LSL karena pengaruh konten sosmed oke ini pemerintah provinsi atau pemerintah kota yang bilang saya hanya menyampaikan oke ini dampak real konkret di sekitar kita kalau kita tidak benteng itu semua ini sudah contoh itu di Sumatera Barat belum di tempat lain yang kalau didata apalagi ibu kota ini Sumatera Barat yang provinsi religius saja bisa bobol iya ini kenapa saya sampaikan itu kebetulan saya baca dan kita tahu bahwa disana relatif lebih religius apalagi kota-kota yang sangat liberal ya sangat liberal ya ya mungkin sebagai penutup jadi kepada masyarakat ya jadi bahwa kita ya jangan kemudian percaya skenario tadi ya yang ini gratis kuncinya dan segala macam ini ada jangan terbuai jangan terbuai ada sesuatu dibalik itu tadi yang menurut saya lebih masuk akal adalah pesanan tadi pesanan jadi ini harus jadi mindset kita ya bahwa ke depan lebih lebih kritis lah lebih berhati-hati kedua masalah kedaulatan digital tadi yang lebih penting karena itu tadi tidak bisa hanya kerja pemerintah juga inisiatif dari society dari masyarakat akademisi dari pihak kampus dari berbagai macam komunitas bisa sangat berkontribusi dengan membangun aplikasi-aplikasi tadi dan segala macam dan juga membangun kesadaran apa digital di rumah screen time anak-anak kita itu jangan jauh dari dunia digital tapi jangan kemudian dibebaskan harus dikontrol harus ada kontrol itu ya keluarga kan fungsi keluarga sekarang kemarin kan kita berita anak-anak nyetop truk ya kan karena pengaruh harus konten kan kemarin ada yang kena syarafnya karena game online kejanduan sehingga sampai meninggal nah ini kan harus ada fungsi tadi di masyarakat tadi dan tentu kita harapkan nanti pemerintah harapan penuh ini punya political will bersama DPR berarti dengan kedaulatan kita bisa mengontrol semua itu ya dengan kedaulatan digital insyaallah terima kasih banyak Bung Ridho atas informasi edukasi dan pencerahnya mudah-mudahan apa yang disampaikan Bung Ridho ini membuka mata kita lebar-lebar agar kita berhati-hati di dalam melihat keadaan seperti sekarang ini sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati